oke kita akan mongkar dulu ya tolong bang dimatiin bang mati kontaknya bang matiin oke ini yang bunyanya oke kita akan coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan alatobing di channel alatobing juga di video kali ini kita akan berbagi atau memberikan tutorial cara memperbaiki ninja 250 jadi ninja ini radiatornya cepat habis ya makanya di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara memperbaiki penyebab atau kendala motor ninja 250 air radiator cepat habis ya oke jadi kendalanya ke sini bro namun sebelum video selanjutnya jangan lupa saya ingatkan like komen dan subscribe ya agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang belum bergabung silahkan bergabung dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih jangan lupa ya subscribe channel alatobing agar saya lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat oke lanjut ke tema cara menganalisa ya atau memperbaiki ninja 250 air radiator cepat habis dan mesin overhead ya cepat panas jadi setelah kita cek disini bro ya atau kita hidupkan dulu kendalanya bocornya dari mana oke kita hidupkan dulu perhatikan disini bro disini kayaknya bocorannya ada disini kayaknya bro nih ini perhatikan disini air radiator udah pada luar ya kita coba amnan gas ya oke bro baru keluar ya perhatikan disini nanti dia akan keluar ya kita kasih dulu perhatikan disini bro dia keluarnya disini ya dia bocor tolong bang dikasih bang ini yang punya motornya ada disini nih oke ya sudah oke itu ya bagiannya dari sini ya bro oke itu berarti kepocorannya dia ada disini ya dari sambungan pipa water pump ya dia bocor dari sini matikan ya bocor dulu ya sampai musnah oke kita akan bongkar dulu ya tolong bang dimatiin bang mati kontaknya bang mati oke ini yang bunyanya oke kita akan coba bongkar dulu ya bodi-bodinya disini kalau untuk bodinya menggunakan kunci L ya ini L5 dan untuk yang dibawah sini dia kunci L4 ya sama untuk yang disini juga dia menggunakan kunci L4 kita akan lepasin dulu bodi sampingnya ya jadi memang kendala motor ini ada dari sambungan pipa water pump ya yang menuju cylinder headnya oke kita akan ganti ya oke kita akan bongkar dulu bodi-bodinya oke bro ya ini bodi-bodinya atau bodi sampingnya sudah kita lepaskan coba kita akan cek lagi sekali lagi kita akan hidupkan lagi siar jelas kelihatan bocornya tunggu menter bro ya dong oke kediga siar jelas oke di sini ya oke bodi-bodinya sini ya berarti kita matikan dulu berarti kendala motor ini overhead atau air air tercepat habis ada di sini ya Oke kita akan lepaskan ini dulu ya dari sini kalau untuk melepaskan ini kita harus melepaskan kelemannya ya sini ya kelemah sini menggunakan kunci tujuh ya ini ataupun kunci biasa ini kita gunakan besok ya 7 kandorin yang ini satu lagi ya bagi teman-teman yang punya kawasaki Ninja 250 mau ganti karat ini sambungan pipa waterbump tidak tahu caranya silahkan aja simak video saya agar teman-teman paham Oke setelah ini kita lepaskan gaun yang sini ya ini gaunnya gunakan kunci oke kita lepaskan Oke Bro kita tarik aja ya puter aja ya tarik luar begini Oke Pro ya kendalanya dari sini nih kita lepaskan tuh jangan kejadian ini motor Ninja 250 kejadiannya banyak seperti ini ya jadi selanginya bocor ya perhatikan sini belah ya sama seperti yang Ninja kemarin saya service ternyata kendalanya sama sini cuma kemarin itu punya yang 2014 dia bodernya di sini ya belah di sini kalau yang ini dia ada di atas ya kita akan cari kita akan ganti ininya ya kalau kemarin kita ngakalin di video yang kemarin kita akalin ininya kita ganti menggunakan serang biasa ya tapi yang sekarang yang punya motornya pengen yang aslinya sekarang kita akan cari dulu ini ya karena sambungan pipa water pumpnya ya Oke nanti kita akan pasang ya Oke kita akan tunggu dulu Bro kan beli dulu ininya ya Oke bro Oke bro ini ya nah sambungan pipa water pumpnya baru datangnya baru datang ini nyarinya susah bro sekarang sini nggak dapat sekarang ini udah datang ke kawas sakinya ya Oke kita langsung pasang aja dulu bagi teman-teman yang mau pasang sendiri tidak tahu tahu caranya teman-teman aja ya agar teman-teman paham oke sedikit oke aku pasang aja teman-teman paham oke kita masukkan dulu yang ini dulu yaudah kita pasang yang ini dulu aja kita kacangin dulu menggunakan kunci sepelapan ya kalau nggak ada bisa kunci sepelapan ataupun kunci sepelapan sama aja kita masukkan aja ini ya bro ya kita kasih oli dulu biar lancar masuknya oringnya kita kasih oli oke biar dorong aja bro oke dorong lagi ini ya biar lepas kita pasang dulu kita pasang dulu paunnya kita kasih dulu yang bawa ya menggunakan kunci sepelapan seteng oke lalu kita pasangin yang bawahnya menggunakan kunci sepelapan ya seperti ini oke lalu kita pasangin yang ininya oke tinggal pakai gedangnya biar kenceng bro oke teman-teman yang belum paham kalau tidak tahu caranya cara mengganti karet di bawah tepang ya yang robek dapat caranya seperti ini oke 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 udah ya tinggal kita isi aerodatornya di video kali ini kita hanya memberikan tutorial cara masang karet atau sambungan di water pump ya di motor Kawasaki Ninja 2,5 ya mudah-mudahan video ini berapa-maat kalau untuk cara perapiannya dan video kan ya karena memang berasnya terlalu lama sampai disini aja video dari saya mudah-mudahan mudah-mudahan dan terkenal ke teman-teman gimana jika ada maksudnya like, komen, subscribe dan teman-teman banyak-banyak terima kasih jangan lupa ya nontonnya agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi penyakit terbaru disebutkan di otomotif oke terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih